Selamat datang di video pembelajaran pengantar akuntansi. Ini adalah video pertama saya dan saya harap selanjutnya Anda bisa mengikuti video-video selanjutnya. Saya akan menyampaikan mengenai pencatatan atau penjurnalan. Nah, ini adalah salah satu kunci yang selalu digunakan oleh para akuntan dalam melakukan analisis laporan keuangan. Di dalam siklus pencatatan akuntansi, yang paling pertama yang dilakukan adalah mencatat atau penjurnalan. Nah, namanya saya sudah penjurnalan, artinya itu mencatat setiap informasi yang sudah dianalisis melalui akun-akun yang sudah dianalisis terlebih dahulu. Dan yang kedua, pencatatannya seperti kalau kalian menulis jurnal, itu kan runtut jurnal hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Sama juga seperti akuntansi, pencatatan dalam penjurnalan juga harus runtut dari tanggal yang pertama hingga tanggal berakhirnya suatu transaksi. Nah, yang perlu kalian miliki adalah kemampuan menganalisis setiap akun-akun apa saja yang muncul dalam kandungan informasi dalam setiap transaksi. Nah, dalam akuntansi itu kan kita bisa melihat terdapat lima akun yang ada. Nah, akun yang pertama itu biasanya akun-akun harta. Nah, setelah harta ada akun utang, ada akun modal, ada akun pendapatan, dan akun beban. Nah, untuk mencatat di dalam sebuah jurnal itu harus dicatat manakah akun yang bertambah dan manakah akun yang berkurang. Kalian pasti sering dong mendengar di mana pencatatan akuntansi itu selalu debit dan kredit-debit dan kredit. Memang seperti itu. Tujuannya apa? Supaya di akhir periode seorang akuntan bisa memperoleh informasi setiap akun yang ada itu bertambahnya berapa, berkurangnya berapa. Nah, dalam pencatatan atau penjurnalan itu dibutuhkan skill untuk bisa menganalisis mana akun yang bertambah dan mana akun yang berkurang. Nah, ini adalah tips dan trik yang saya biasanya gunakan untuk menganalisis akun-akun apa saja yang bertambah maupun berkurang dalam suatu transaksi. Ya, jadi kita bisa pakai 5 jari kita. Nah, 3 jari ini kita tekuk. Kemudian jari jempol dan kelingking itu dibiarkan tidak ditekuk ya. Nah, untuk jari yang tidak ditekuk ini posisi saldo normalnya di sebelah debit. Nah, untuk ketiga jari yang ditekuk itu posisi saldo normalnya di sebelah kredit. Nah, saldo normal itu menunjukkan saldo-saldo ketika bertambah dia di sebelah mana. Nah, jadi kalau misalnya ini adalah harta, terus ini akun utang, modal, pendapatan, beban. Biasanya saya singkat menyebutnya sebagai HAMPB, H-U-M-P-B. Nah, jadi sebutnya HAMPB. Akun-akun harta itu contohnya kan seperti kas, piutang, peralatan, gedung, perlengkapan. Akun-akun harta itu dicatat di akun harta dan ketika akun-akun harta ini bertambah, dia dicatat di sebelah debit. Akun-akun beban, itu misalnya beban gaji, beban listrik, beban telpon, beban sewa, itu kita catat juga di sebelah debit. Nah, akun utang, baik itu utang jangka panjang maupun utang jangka pendek, itu saldo normalnya atau dicatat ketika dia bertambah di sebelah kredit. Nah, kalau akun M ini modal, akun modal ini dicatat di sebelah kredit ketika ada penyerahan modal atau modalnya bertambah. Nah, kemudian untuk akun pendapatan juga, pendapatan saldo normalnya atau ketika dia bertambah itu dicatatnya di sebelah kredit. Karena di dalam pencatatan akuntansi itu dikenal dengan entry balancing. Jadi, ada keseimbangan ketika satu transaksi terjadi, maka akun-akun yang berkaitan itu harus mengisi bagian debit atau kredit. Jadi, kalian harus memiliki kemampuan untuk menganalisis akun-akun ini berada di dalam posisi atau berada di dalam debit ataupun kreditnya. Jadi, harus memiliki skill tersebut. Kita akan coba latihan dengan beberapa soal yang akan saya tampilkan setelah ini dan juga beberapa penjelasan yang akan saya sampaikan dalam bentuk narasi. Salam nyaksikan. Oke, berikut ini adalah rangkaian transaksi yang terjadi selama masa operasional kantor akuntan publik mirip Dr. Anders Thomas Nelson selama bulan Februari tahun 2008. Kita coba membahasnya satu per satu. Contoh di tanggal 1 Februari, Tuan Thomas menyetor uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 30 juta. Nah, untuk ayat jurnalnya atau jurnal yang perlu kita lakukan adalah dengan mengisi sebagai berikut. Pada tanggal 1 Februari, akunnya adalah kas pada modal Thomas. Dan di sebelah debit, kasnya bertambah 30 juta sebelah kredit, modalnya bertambah 30 juta. Ingat tadi, HAMPB ya, ingat yang jari-jari tadi. Ketika kas bertambah, itu karena dia akun harta, dia bertambah di sebelah debit. Dan kalau modal bertambah, tambah di sebelah kredit. Posisinya di sebelah kredit. Transaksi selanjutnya, tanggal 2 Februari, dibayar sewa kantor untuk bulan Februari sebesar 7 juta. Maka, ayat jurnal yang perlu dibuat dari ilustrasi tersebut, yang pertama adalah beban sewa kantor di sebelah debit sebesar 7 juta, dan kas sebelah kredit sebesar 7 juta. Uang kas perusahaan menjadi berkurang sebagai akibat adanya transaksi pembayaran beban sewa kantor, sehingga kas berkurang di sebelah kredit. Sedangkan beban memiliki saldo normal di sebelah debit ya. Nah, kenapa beban memiliki saldo normal di sebelah debit? Kita ingat kembali bahwa beban sifatnya mengurangi modal, dan modal akan berkurang di sebelah debit. Modal memiliki saldo normal di sebelah kredit. Sehingga di sini yang kita catat adalah bebannya, bebannya di sebelah debit. Untuk tanggal 2 Februari berikutnya, dibeli peralatan kantor berupa komputer seharga 14 juta. Dalam hal ini perusahaan membayar tunai 10 juta, dan sisanya akan dibayar di kemudian hari. Untuk akun yang muncul, di sini ada akun peralatan kantor di sebelah debit, kas dan utang itu di sebelah kredit, dengan masing-masing sebesar 10 juta dan 4 juta. Peralatan kantor menjadi bertambah karena dibeli ya. Makanya peralatan yang merupakan akun dari harta, itu akan dicatat di sebelah debit karena hartanya bertambah. Penambahan aset tetap ini, akan dicatat ya dalam jurnal dengan menggunakan akun peralatan kantor. Di sebelah debit sebesar 14 juta. Dari total pembelian peralatan kantor ini, itu terdapat 10 jutanya itu langsung dibayar langsung ya, langsung dibayar tunai. Kemudian yang kita catat adalah utang, karena dia membayarnya nanti itu sebesar 4 juta. Sehingga kita catat utang di sebelah kredit, karena saldo normal utang bila bertambah itu di sebelah kredit. Tanggal 3 Februari, dibeli tunai perabot kantor berupah meja dan kursi seharga 3 juta. Di sini untuk jurnalnya, di sebelah debit perabot kantor sebesar 3 juta, dan di sebelah kredit kas itu sebesar 3 juta. Nah jelas ya perabot ini adalah bagian dari akun harta. Dia dibeli, maka bertambahlah perabot kantor ini sebagai hartanya perusahaan. Kemudian kasnya yang dipakai untuk membeli perabot tersebut berkurang sebesar 3 juta. Untuk tanggal 4 Februari, dibeli tunai perlengkapan kantor berupa kertas print dan alat tulis kantor sebesar 1 juta 400. Ini juga sama seperti tanggal 3 Februari sebelumnya, bahwa kas yang digunakan itu sebesar 1 juta 400. Itu berkurang nilai kasnya sebesar 1 juta 400 di sebelah kredit. Kemudian hartanya berupa perlengkapan kantor bertambah. Nah kalau harta bertambah itu dicatat di sebelah debit. Untuk tanggal 11 Februari, diterima kas dari klien PT Langga Internusa atas jasa konsultasi sistem akutansi klien sebesar 1 juta 850 ribu rupiah. Jurnal untuk tanggal 11 Februari, itu kas pada pendapatan usaha sebesar 1 juta 850 ribu rupiah. Nah disini kita melihat bahwa yang mendapatkan pendapatan atas jasa yang diberikan oleh klien itu sebesar 1 juta 850 ribu. Sehingga ketika kita mendapatkan pendapatan, maka yang harus kita catat adalah kas kita yang bertambah dari pendapatan itu. Nah ingat kembali bahwa kas itu bertambah di sebelah debit. Sehingga nilainya kita catat di sebelah debit dan kredit itu untuk kas dan pendapatan usaha. Untuk tanggal 13 Februari, dibayar sebagian utang atas transaksi tanggal 2 Februari yang lalu sebesar 1 juta 500 ribu rupiah. Nah dia membayar utangnya yang terjadi pada tanggal 2 Februari sebelumnya. Sehingga akun-akun yang muncul itu pertama adalah akun utang. utang pada kas atau utang yang di sebelah debit berkurang 1 juta 500 ribu. Dan untuk membayar utang tersebut digunakanlah kas atau hartanya yang berupa uang tunai sebesar 1 juta 500. Untuk tanggal 16 Februari, kita terima kas dari klien PT Wahana Mandiri atas jasa penyusunan laporan keuangan di tahun 2007 sebesar 2 juta rupiah. Sedangkan sisanya sebesar 1 juta 500 ribu rupiah baru akan dilunasi oleh klien dalam jangka waktu 2 minggu kemudian. Nah disini kita melihat bahwa dia tidak seutuhnya menerima pendapatan atas jasa yang sudah diberikan. Artinya masih terdapat piutang atau harta yang akan kita dapatkan di kemudian hari. Nah disini akun-akunnya adalah kas sebesar 2 juta karena dia baru dibayar 2 juta. Jadi dia mendapatkan penerimaan atas jasanya itu sebesar 2 juta. Nah kemudian piutang usaha, piutang usaha itu juga bagian dari akun harta. Akun hartanya bertambah di sebelah debit. Akun harta tersebut adalah piutang usaha sebesar 1 juta 500 ribu rupiah. Nah kemudian pendapatan usaha yang ia dapatkan total dari semuanya itu sebesar 3 juta 500 ribu rupiah dicatat di sebelah kredit. Nah seperti itu. Jadi disini ada 3 akun yang muncul. Kemudian di tanggal 19 Februari, dibeli tambahan perlengkapan kantor berupa kertas print secara kredit sebesar 400 ribu. Nah ini adalah pembelian. Perlengkapan kantor secara kredit artinya akan menimbulkan utang. Nah kalau utang bertambah, itu kan di sebelah kredit. Sehingga pencatatannya atau penjurnalannya sebagai berikut. Perlengkapan kantor sebesar 400 ribu rupiah dicatat di sebelah debit. Kemudian untuk utang, utangnya bertambah juga di sebelah kredit sebesar 400 ribu rupiah. Tanggal 25 Februari, dibayar gaji karyawan sebesar 2 juta. Artinya ada pembayaran atas beban gaji atau upah. Itu sebesar 2 juta rupiah. Nah pencatatannya adalah beban gaji itu di sebelah debit sebesar 2 juta. Kemudian kas dicatat di sebelah kredit sebesar 2 juta rupiah. Tanggal 27 Februari, dibayar utang atas transaksi tanggal 19 Februari yang lalu. Nah akun yang muncul adalah akun utang di sebelah debit dicatat 400 ribu. Akun kas itu dicatat di sebelah kredit sebesar 400 ribu rupiah. Nah disini kalau utang, utang itu saldo normalnya atau saldo ketika dia bertambahkan di sebelah kredit. Nah ketika dia berkurang, maka dicatat di sebelah debit. Tanggal 28 Februari, ini transaksi terakhir. Dibayar beban utilitas berupa pemakaian listrik dan telpon sebesar 250 ribu rupiah. Maka akun-akun yang muncul untuk penjurnalannya, yang pertama adalah beban utilitas. Jadi beban utilitas itu seperti beban untuk pemakaian listrik, gas, telpon, pokoknya wifi, internet, itu masuk dalam beban utilitas. Akun yang muncul tadi, beban utilitas di sebelah debit sebesar 250 ribu. Kemudian akun kas yang berkurang untuk membayar beban utilitas tersebut sebesar 250 ribu dicatat di sebelah kredit. Demikian pembahasan dari tips and trick untuk mengerjakan penjurnalan, yaitu dengan rumus HAMPB, Harta Utang Modal Pendapatan Beban. Nah jadi selama kita membahas tadi, sambil diingat-ingat posisi dari kelima jari ini, itu bisa membantu teman-teman untuk mencatat segala bentuk transaksi yang terjadi di dalam ayat jurnal. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat belajar. Setelah ini kita akan membahas mengenai tips dan trick untuk memahami beberapa pencatatan dalam akuntansi. Terima kasih. Terima kasih.